Bante, saya mau tanya, kalau kita ketemu sama orang yang kesurupan, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kalau ketemu sama orang yang kesurupan, yang harus dilakukan, jangan sampai ikut kesurupan. Sebab kalau orang kesurupan itu pikirannya lemah, ya kalau ketemu ya biarkan saja, berikan, ya kalau mau ya, kalau sanggup bacakan parita. Nah itu saja, kalau ada yang kesurupan, kalau kita mampu bacakan parita. Kalau tidak sebelum dibacakan parita, ditanya dulu. Nah, karena mereka orang kesurupan seperti itu, pasti ada maunya itu, ditanya, maunya apa, itu. Jadi ditanya dulu, setelah ditanya maunya apa, yaudah dikasih penjelasan, yaudah saya bacakan parita, kalau sudah baca parita pergi ya, ya gitu. Paritanya, parita yang mana Pak Bante? Ya itu parita di buku Parita Biru, sudah ada belum? Parita Biru. Sudah, sudah. Nah itu, ya parita-parita itu bisa dibacakan. Ada parita Bojangga Parita, Karaniya Metasuta, itu dibacakan. Diawali Namo Tasa dulu, kalau sudah siap, nah itu, kalau belum siap ya minta tolong kepada orang yang sudah siap, artinya sudah bisa membaca parita. Kadangkala, kalau kita mengalami hal seperti itu, kita gemetaran, takut. Makanya yang paling penting, jangan sampai kita yang ikut kesurupan, nah itu penting itu. Ini menular, bisa-bisa. Bisa-bisa ketularan kesurupan, nah itu repot lagi. Yang paling penting, apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kita ketularan kesurupan. Begitu. Nah, kalau perlu ditanya, maunya apa? Nah, butuhnya apa? Kalau enggak ditanya, maunya apa? Dari mana? Siapa namanya? Itu, ditanya itu. Maunya apa? Pasti ada maunya mereka. Betul. Kata Bu Lilik, kalau maunya duit bagaimana? Ya, kalau mau duit ya sudah, kasih kalau punya kan. Ini saya punya cuma 5 ribu, setelah saya kasih pergi ya, itu. Kalau manusia lain, minta duit, ya dikasih uang misalnya 5 ribu. Eh, mintanya 10 ribu, dikasih 10 ribu, minta 100 ribu. Itu kalau manusia. Tapi kalau makhluk-makhluk seperti itu, begitu dikasih, ya pasti pergi. Tapi ya sebelum dikasih, kalau bisa minta, oh saya minta uang. Boleh, saya kasih. Tetapi setelah saya kasih, harus pergi. Harus pulang. Ya begitu. Nah, begitu dikasih akan pulang juga mereka. Karena mereka menepati janji. Kalau manusia, itu sulit menepati janji. Ada yang minta, oh saya minta air putih. Nah, nanti dijawab. Nanti setelah saya kasih air putih, pulang. Pasti pulang mereka. Ada yang minta, misalnya, kalau di Jawa sana, minta kemenyan. Begitu dikasih kemenyan, pulang. Minta, misalnya minum sama itu, air bunga, mawar. Begitu dikasih air bunga mawar itu, minum, pulang. Tapi ditanya, setelah saya kasih, kamu harus pulang. Ya, kasih pulang. Pasti. Itu bisa dengan cara-cara ditanya dulu makanya. Yang penting ditanya maunya apa, tidak harus seperti itu. Bisa saja nih, adanya gambar gini. Itu kan bisa. Kalau mau ya ini, adanya ini. Bisa, ditawar-menawar itu bisa sama mereka itu. Yang sulit ditawar-tawar itu manusia lebih susah. Baik, Pante. Ya, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.